Hai gengs, dinosaurus merupakan kelompok hewan purbakala yang sudah punah jutaan tahun yang lalu. Meski begitu namun di media sosial pernah dibuat heboh dengan penampakan yang diklaim dinosaurus. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Terekam CCTV Baru-baru ini sebuah berita sempat membuat orang bertanya-tanya nih gengs. Seorang wanita asal Florida mengaku telah melihat seekor dinosaurus yang lewat di belakang rumahnya. Pengakuan wanita ini diperkuat dengan sebuah rekaman CCTV di belakang rumahnya, yang memang menunjukkan seekor makhluk misterius yang berlari dan melewati halaman belakang rumah. Terlihat makhluk itu berlari hanya dengan dua kaki besar, serta memiliki ekor yang juga cukup besar. Jika diperhatikan, sosok misterius tersebut memang seperti sosok dinosaurus berjenis raptor. Coba deh kamu perhatikan. Dalam video terlihat samar-samar sosok yang berlari tersebut berukuran cukup besar. Ditambah lagi sosok ini seperti memiliki ekor besar, mirip seperti gambaran dinosaurus berjenis raptor. Sayangnya, sampai sekarang belum diketahui secara pasti sosok apa yang terekam dalam CCTV tersebut. Jadi gimana nih menurut kamu gengs? Penampakan Pterosaurus Sebuah rekaman amatir pernah menggegerkan warga Amerika Serikat. Pasalnya, dalam video tersebut menunjukkan makhluk bersayap yang terbang berputar-putar di atas langit kota Bois, Idaho, Amerika Serikat. Setelah viralnya video ini, banyak warga Amerika Serikat berkomentar, jika ini adalah penampakan Pterosaurus atau yang biasa dikenal dengan istilah dinosaurus bersayap. Pterosaurus sendiri merupakan jenis reptil terbang dari cabang atau ordo Pterosauria yang telah punah. Mereka hidup dari akhir Tria sampai akhir masa Kapur. Pterosaurus sendiri adalah vertebrata paling awal yang diketahui memiliki kemampuan terbang yang cukup kuat. Beberapa masyarakat sering menyebutnya dengan dinosaurus terbang atau reptil bersayap. Video ini sendiri diabadikan oleh seorang pria yang hendak berburu di hutan. Namun pandangannya teralihkan makhluk terbang tersebut. Namun, banyak yang tidak yakin dan menganggap kalau itu hanya rekayasa. Kalau menurut kamu gimana nih gengs? Bayi Dinosaurus Media sosial pernah diebohkan dengan sebuah video yang memperlihatkan sekor dinosaurus yang hidup dan digendong oleh seorang ilmuwan nih gengs. Diduga hidupnya dinosaurus itu adalah ulah ilmuwan Cina yang berhasil menghidupkan kembali makhluk purba tersebut. Gak cuma bergerak, dinosaurus itu juga mampu mengeluarkan suara. Saat videonya viral, tentu saja video tersebut langsung membuat heboh jagad dunia maya. Sementara kita tahu kalau dinosaurus ini telah punah jutaan tahun yang lalu. Lalu mungkinkah ilmuwan benar-benar berhasil menghidupkan dinosaurus? Nah ternyata nih gengs, dinosaurus tersebut bukanlah dinosaurus sungguhan melainkan boneka khusus yang dibuat untuk pertunjukan. Dimana boneka ini digerakkan oleh tangan dari orang yang menggendongnya. Gak cuma itu, Universal Studio juga memiliki boneka serupa sebagai pertunjukan untuk pengunjung. Boneka bayi dinosaurus tersebut digendong oleh pawang dan berjalan-jalan menyapa tiap pengunjung. T-Rex di Jepang Bukan Jepang namanya, kalau kamu tidak menemukan hal canggih, sama seperti dinosaurus T-Rex yang satu ini. Kalau tadi boneka kecil, dinosaurus ini bahkan berukuran cukup besar. Dan tentu saja, ini bukanlah sungguhan melainkan kostum yang didesain khusus untuk pertunjukan. Pertunjukan ini sendiri bernama Dino Life yang diadakan Gotanda Bunkas Center. Dimana pengunjung bakal dihadapkan dengan sosok T-Rex yang mirip seperti aslinya. Pertunjukan ini digunakan untuk memberikan edukasi terhadap pengunjung, terutama anak-anak soal dinosaurus. Kerennya nih gengs, gak cuma terlihat nyata, pertunjukan ini juga menampilkan bagaimana para penjaga diserang oleh dinosaurus. Para pengunjung juga bisa berpartisipasi dalam pertunjukan dengan menjinakan dinosaurus tersebut. Wah, keren banget ya gengs. Dinosaurus Mojo Semi Gak cuma di Jepang, di Indonesia pun sempat dibuat heboh dengan kemunculan dinosaurus. Dalam video yang beredar di dunia maya, memperlihatkan truk yang mengangkut dinosaurus berjenis Triceraptor. Dinosaurus Mojo Semi Gak cuma itu, dalam video yang lain juga terlihat seekor dinosaurus karnivora yang terlepas di jalan raya. Sontak saja, ini membuat semua orang yang berada di sekitar area tersebut ketakutan sampai berlarian. Video ini pun sempat bikin netizen Indonesia heboh dan mempertanyakan dinosaurus tersebut. Nah, ternyata nih gengs, ini merupakan bentuk promosi dari wahana baru Mojo Semi Dinosaurus Park yang berada di Mojo Semi Magetan, Jawa Timur. Jadi nih gengs, Mojo Semi Forest and Dinosaurus Park ini adalah wisata hutan yang disulap menjadi taman edukasi rekreasi keluarga dengan ikon dinosaurus. Di dalamnya terdapat banyak wahana yang menyajikan pertunjukan dinosaurus yang keren. Bahkan ada salah satu wahana di mana pengunjung bisa merasakan sensasi berburu dinosaurus. Gak cuman itu, ada juga Dinos Show yang memberikan pertunjukan dinosaurus yang gak kalah keren. Perpaduan teknologi dan kostum yang terlihat nyata membuat para pengunjung, terutama anak-anak bakal betah menyaksikannya. Tujuan tentu saja untuk memberikan edukasi seputar dinosaurus. Dinosaur Wonder Experience Kalau kalian pergi ke Jepang, sepertinya kalian perlu berkunjung ke Universe Studio di Jepang nih gengs. Pasalnya disini terdapat pertunjukan dinosaurus yang luar biasa yang dikenal dengan Dinosaur Wonder Experience. Gak cuman satu, disini kamu bisa menemukan berbagai jenis dinosaurus dan bisa berinteraksi dengan mereka. Pengunjung bakal disajikan pertunjukan dinosaurus buatan yang terlihat sangat mirip aslinya. Mulai dari bayi dinosaurus, triceratops, hingga T-Rex. Gak cuman itu pengunjung juga bakal diizinkan untuk memberi makanan dinosaurus tersebut. Pertunjukan ini tentu saja bertujuan untuk mengedukasi dan mengenalkan anak-anak tentang dinosaurus. Perpaduan teknologi dan kostum yang terlihat nyata membuat siapa saja bakal terpukau dengan dinosaurus tersebut. Nah itu tadi serba-serbi dinosaurus yang menggegerkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan video menarik dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video kami.